Memang berdasarkan catatan-catatan tersebut, kemudian dari BPKN sendiri menetapkan setidaknya ada 9 sektor prioritas yang kemudian akan menjadi fokus kerja dari BPKN di tahun 2018. Di antara dari 9 sektor tersebut, yang paling juga akan menjadi fokus adalah beberapa di antaranya terkait dengan kesehatan, kemudian juga obat dan pangan, kemudian juga terkait perumahan dan properti, dan kemudian terkait dengan sektor e-commerce ataupun juga yang saya sebutkan tadi perdagangan online. Ini tentunya adalah kemudian beberapa langkah ditempuh juga oleh BPKN memberikan saran kepada pemerintah untuk terus memperhatikan beberapa sektor-sektor ini, agar juga kemudian harapan-harapan dari konsumen ini terus terpenuhi upayanya adalah dalam perlindungan konsumen terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan di beberapa sektor ini tentunya. Sementara itu juga untuk indeks keberdayaan konsumen sendiri di tahun 2017 ini untuk dituju ibu kota adalah mencapai 30,8% dan tentu diharapkan dengan adanya langkah-langkah upaya yang tepat dilakukan BPKN dengan bekerja sama dengan instansi terkait juga untuk memberikan saran terhadap pemerintah diharapkan indeks keberdayaan konsumen ini akan lebih meningkat lagi di tahun 2018 sebanyak 40% untuk memberikan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen sehingga juga konsumen ini mengerti hak-hak yang menjadi hak dari konsumen tersebut dan bagaimana upayanya untuk melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi dengan baik tentunya kepada BPKN. Terima kasih.